Sebelum nanti malah semua rekening sholat kita, rekening puasa, rekening ngaji, rekening baca sholawat, rekening baca Qur'an, sodakol, jariah semuanya lenyap dipindah oleh Allah langsung ditransfer otomatis oleh Allah kepada orang-orang yang pernah didulimi oleh kita Apa itu taubat? Menyesali, menyesal sedalam-dalamnya, sudah berani membangkang kepada Allah yang menciptakan kita, menyesal sedalam-dalamnya Apa itu taubat? Berhenti langsung, tidak boleh melalaikan lagi kewajiban, biasanya suka melalaikan sholat, jangan melalaikan lagi Biasanya sudah suka melalaikan mencari ilmu, jangan melalaikan lagi Biasanya suka buka orat, tutup orat Biasanya suka bohong, berhenti bohong Biasanya suka jalir janji, berhenti dari sekarang jalir janji Biasanya suka gosok, berhenti dari gosok Apa yang disebut dosa? Berhenti Apa itu taubat? Taubat itu berjanji, tidak akan melakukan lagi Berjanji kepada Allah, berjanji kepada diri sendiri Ya Allah, saya tidak akan melakukan lagi Saya tidak akan menyepelekan lagi perintah engkau Saya tidak akan melanggar lagi larangan-larangan engkau Itu artinya taubat Kalau ada dosa kepada sesama manusia, ditambah yang keempat Apa itu taubat? Kalau hubungannya dengan manusia, adalah minta maaf Sehingga orang tersebut memaafkan kepada kita Kalau ada yang menyangkut harta, benda, hak-hak yang lain Diambil oleh kita, yang kelima, tambah lagi Apa? Kita harus mengembalikan hak mereka Kita pernah curi dia, uang dia 100 ribu Kasih Minta maaf, lalu kasihin lagi Ini duit kamu Saya ganti Saya bertobat Jangan malu Jangan malu Ingat Meminta maaf Jangan malu kita Tidak perlu orang yang lain tahu Cukup antara kita dengan orang yang bersangkutan Karena haram dan dosa Kita mengungkap dosa kita kepada orang yang Mereka tidak ada hubungannya dengan kita Mereka juga tidak tahu urusan kita Haram Dan langsung datang kepada orangnya Saya minta maaf Dulu saya gosok dan mencuri Balpoin kamu Memang balpoinnya gosok Tapi tintanya saya mencuri Saya perlu ganti Berapa saya harus ganti Tinta yang dipakai oleh saya Dihkan Nah Kalau dia menghalalkan Alhamdulillah Marhaba ahlan wa sahlan Disimpan di atas ubun-ubun kita Jazakumullah khairun kathirun Dia memaafkan dan dia menghalalkan Sudah tidak usah ganti Saya maafkan Alhamdulillah Sebelum nanti pada hari kiamat Kita ditagih Sebelum nanti malah Semua rekening Sholat kita Rekening puasa Rekening Pada orang-orang yang pernah Dizolimi oleh kita Dari sekarang selesaikan Dari sekarang selesaikan Maka kita harus hati-hati Sekarang menggunakan HP Menggunakan media sosial Karena Menggunakan media sosial itu Ya kalau dalam menyebarkan kebaikan Tapi ketika kita melakukan Keburukan Kedoliman kepada sesama Menyakiti hati yang lain Orang yang kita sakitinya Orang yang kita singgungnya Malah kita tidak pernah Kenal Dengannya Bagaimana kita Cara meminta maaf Kepadanya Ya sekitar Minta maaf Lewat publik itu juga Belum tentu Sampai kepada orangnya Boleh jadi Dia sudah Menghapus Akunnya Menghapus SFB-nya Atau Whatsapp-nya Dan sebagainya Sementara Urusan Menggantung Menunggu persidangan Pada hari kiamat Di hadapan Allah Ahkamul Hakimin Hakim yang Maha Adil Allah 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 Selesaikan dari sekarang Makanya harus Super hati-hati Menggunakan HP Menggunakan FBI Super hati-hati Kalau mau Menyebarkan kebaikan Alhamdulillah Berarti Pakalannya melimpah Tapi Kalau menyebarkan Keburukan Na'udzubillah Dosanya yang Sangat melimpah Kan Amin oleh kita semua Fahim itu? Alhamdulillah Semoga Allah Memberikan hidayah Kepada kita semua Dan kepada Semua keluarga kita Dan semua Muslimin-muslimat Muminin-muminat Kepada segala hal Yang diridui oleh Allah Dan Allah Memberikan taufik Kemampuan Untuk bisa Menjalankan Hidayah dari Allah Dan semoga Allah Ta'ala Memberikan Hidayah Kepada kita Untuk bertobat Dari segala Dosa-dosa kita Kedoliman kita Dan semoga Allah Mengampuni Semua Kesalahan kita Dan kesalahan Muslimin-muslimat Muminin-muminat Dan menutup Aib kita Dan aib mereka Di dunia Dan di akhirat Semoga Allah Ta'ala Menjauhkan kita Dan semua Muslimin-muslimat Dari segala bala Baik bala duniawi Bala dini Bala ukrawi Semoga Allah Ta'ala Menyelamatkan kita Dan muslimin-muslimat Dari segala bala Baik bala duniawi Bala dini Bala ukrawi Semoga Allah Menyelamatkan Dan menjauhkan kita Dan menjauhkan kita Dan muslimin-muslimat Dari segala bala Baik bala duniawi Bala dini Dan bala ukrawi Bija Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dan semoga Allah Mengabulkan segala Hajat kita Dan hajat mereka Yang baik Di sisi Allah Jalla Jalla Luhah Dan memanjangkan Umur kita Dan umur mereka Dengan penuh Rahmat Dan keberkahan Penuh rizki Yang baik Yang halal Yang barakah Yang gambang Dan juga Warna-warni Keni'matan dari Allah Pertolongan Allah Hidayah Allah Dan juga Kegampangan Dalam segala urusan Dijauhkan dari fitnah Dijauhkan dari musibah Dijauhkan dari penyakit Dijauhkan dari wabah Dijauhkan dari COVID Dan juga disembuhkan Segala penyakit Yang sudah Allah timpakan Dan dicabut segala bala Dan kesulitan Kesedihan Yang sudah Allah timpakan Diganti dengan segala kebaikan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga mengislahkan Yang sedang bersatru Baik antara muslim Dengan muslim Antara muslim Dengan non muslim Antara non muslim Dengan non muslim Yang ini Tetap menjadi efek Bagi muslim Karena ada di lingkungan muslimin Ya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dicabut Ya Rasa Dengkinya Dicabut Rasa dendamnya Dicabut Rasa kebenciannya Dan permusuhannya Kepada sesama Diganti dengan Rasa kasih sayang Kepada sesama Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menjadikan bangsa kita Dan negeri kita Bangsa dan negeri Yang penuh dengan Rahmat dan keberkahan Penuh hidayah Dan taufik Dan ampunan Penuh anugerah Dan kenimatan Dan kegampangan Kesuburan Kemuamuran Dan juga keamanan Ketentraman Kedamaian Kejayaan Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadikan pemerintah kita Pemerintah yang Mendapatkan Hidayah dari Allah Mendapatkan Taufik dari Allah Untuk bisa Menempuh Jalan Keselamatan Kebahagiaan Kemuliaan Bagi dirinya Keluarganya Dan bagi Bangsanya Bijaahin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Wabisiri Asaril Fatiha Suratul Lathina Aramta Alihim Ghairul Mugbuk Alihim Wala Dahlina Rabbin Fadli Allah Allah Sudah Selesai Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang belum Salat Tuhan Silahkan Salat Tuhan Bagi 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 Bagi